selamat menikmati hari ini kita bersama Buya Mas Nil terima kasih Buya beliau adalah salah satu toko pemegaran Kabupaten Pasuman Barat pada dimulai 2001 ini ada namanya proposal komite pembentukan Kabupaten Pasuman Barat ini KPKPB lengkap 2001 juga ini 2001 proposal usulan pemegaran Kabupaten Pasuman menjadi dua kabupaten kita dulunya Kabupaten Pasuman 2001 diusulkan disusunlah badan pekerja pemegaran Kabupaten Pasuman Provinsi Sumantara Barat dan komite pembentukan Kabupaten Pasuman Barat disini tertulis juga nama nama pejabat waktu itu ini badan pekerjanya ada Bapak Dr. Randus Haji Bakar Effendi Sekretaris Pak Dr. Randus Zukenedi Said di badan pekerjanya penesihatnya Profesor Dr. Marlis Rahman Profesor Dr. Haji Asnil Sahim Haji Rajudinin Nuh Dr. Randus Rusdi Lubis Dr. Haji Abdul Wali Nasution Dr. Randus Jufriyadi Dr. Randus Masril Payan Haji Samsul Bayan Siswoyo Dr. Randus Ahyar Hasibuan Dr. Randus Defleizar Dr. Randus Manawan Lubis Pengurusnya Ketua Dr. Randus Bakar Effendi Wakil Ketua Dr. Sehron Lubis Wakil Ketua Dr. Randus Profesor Dr. Randus Sahbudin Wakil Ketua Dr. Randus Yulizar Baharin Dr. Randus Jufri Dr. Maju Batuah Susunan keputusannya tentang susunan personalianya badan pekerja pemekaran Kabupaten Pasaman Dr. Randus Zulkenedisait Wakil Sekretaris Dr. Randus Punil M Dr. Randus Saiful Lubis Kijai Atri Tanjung SPD Dr. Randus Marhadi Effendi Insinyur Eni Kamal Dr. Randus Ahmad Yunis Dr. Randus Masud Asibuan Dr. Randus Aswirh Aswir Nasution Yusuf Lubis Shafri Shafrial H.C.S.E. Dr. Randus Asnor Amri Dr. Randus Sam Sawati Awe M.S.I. Dr. A.N.S.IR S.E.M.B.A. Insinyur Yosmeri Effendi Al-Jufri, Dr. Randus Mirwan Pulungan, Dr. Randus Yasman Tanjung, Zul Rifnaldi SA, Dr. Randus Zainal Abidin, Dr. Randus Asaad, Dr. Randus Akrar, Dr. Randus Sudirman, Insinyur Adi Putra Effendi, Agus Wanto SP, Insinyur Amri Sharif, Dr. Randus ACPI, Dr. Randus Darul Kutni, Dr. Randus Asaad, Radmil SOS MPD, Ketuanya, Dr. Randus Bakar Effendi, Sekretaris Duken Yadisait. Ini pada 2001 Badan Pekerjaan 2001 waktu itu Ini lengkap dokumennya Ini Komite Pementukan Tadi Badan Pekerjaan ini Komite Pementukan Kebupaten Pasaman Barat Pada usulan 2001 Deklarasinya Pada hari ini Minggu tanggal 10 bulan Juni tahun 2001 Kami masyarakat Pasaman Barat Menyatakan sepakat Mewujudkan terbentuknya Kebupaten Pasaman Barat Untuk memperjuangkan keinginan tersebut Bersama ini dinyatakan berdirinya Komite Pementukan Kebupaten Pasaman Barat Alah-hal yang berkenan dengan Terwujudnya Kebupaten Pasaman Barat Dikoordinasikan oleh Komite Pementukan Kebupaten Pasaman Barat Dengan pihak yang berwenang Simpang sampai 10 Juni 2001 Atas nama masyarakat Pasaman Barat Komite Pementukan Kebupaten Pasaman Barat Ketua Insinyur Kudri Nawawi Sekretaris Dr. Randus Mas Nil Ini beliau Sekretaris Ini ada deklarasi perkecamatannya Ini lengkap Tanah tangan Daftar hadir Perkecamatan Termasuk ikatan pemuda tarbiah Organisasi Organisasi Kepemudaan juga Bu ya Yang ini Angasli Pementukan Ini anggaran dasar Komite Pementukan Kebupaten Pasaman Barat KP KPB Yang ditulis Ini tulisan Tulisan Bu ya Mas Nil Ini baru diketikan Seperti yang tadi Nah ini Tujuan dan sifatnya Ini tulisan Bu ya Lengkap Nah ini Ini Ikat Cikal bakal Pementukan ya Ini Potoh Ya potoh Sekali potoh Sekian Jeng Kikiawan Muslim se-Indonesia It's me Orwell It's me Nah ini It's me Ini koran Katulistiwa Katulistiwa Ini Pak Zamri Inilah Koran Katulistiwa Ini Yang berjasa Dalam Pemberitaan Pembentukan Kabupaten Pasaman Barat Salah satunya Koran Katulistiwa Pak Edi Anwar Pak Edi Anwar Pak Edi Anwar Ini Ayah dari Febri Febri Febriansah Atau Jubir KPK sekarang ya KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Itu Febri Ani Ayah beliau Edi Edi Anwar Yang menulis Atau yang Masukkan koran Katulistiwa Tentang Pemekaran Kabupaten Pasaman Barat Ini Tahan Awet Pandangan Rapi Kita di Mendagri Ini Mendagri Waktu itu Menterinya Aris Barno Aris Barno Yang ini Buya Mas Nil Gagah Coga Pake Jazz Ini Masih ada Jazznya Buya Masih Luas biasa Luas biasa Kalau Kalau itu Kan Tentu Banyak Soalnya Kau kan Sama Gubernur Sumatera Barat Ini Pak Gubernur Sumatera Barat Pak Zainalbakar Amalum Amalum Zainalbakar Yang Apa Tadi Bu Itulah Prasasti Pasaman Barat Ini Prasasti Ini Dimana Sekarang Di Mendagri Karena Tutuli Pesaman Barat Kita Bawa Kan Pesaman Barat Bukan Pasaman Barat Oh Iya Pesaman Barat Kita Yang Solo Selatan Ada Membawa Minta Ya Kita Pakan Nanti Saya Inilah Prasasti Kabupaten Pasaman Barat Kenal Kudri Nawawi Pak Kudri Nawawi Ketua Komite Amalum Amalum Kudri Nawawi Ya Jadi Apa Tadu Forum Cendikia FCVP Itu Forum Cendikia Penyelamat Pasaman Sumpar Ini Apa Kali Kau Rampar Rampar Asli Asli Kau SK Tentang Kementeran Apa Saska SKA 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 Apos 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 Mena Pemekarat Tidak bisa dia berbicara. Ya, mesti kan iya, tapi tidak nampak. Kalau dia nampak mau. Ya, ya, ya. Ya, ya. Atau si Anang ke diusung, tapi harus ada konsekuensi. Konsekuensi dengan awal itu yang kami kecil dengan buah tadi. Itu yang kecil itu. Itu yang kecil itu. Kalau mau, kami tepuk, ya. Ya, ya, itu. Jadi, di seolah-olah melikahan pasal membarat. Adik, silahkan juga toko-toko melikahan. Enak? Ya. Bahkan itu, ya. Kata kini, ya, ya. Siak tidur, dipangunan, gitu. Saya cok berotesok. Bangat, ya di... Apa itu... Di berpeda itu. Nak lagi anggaran untuk awak ada kapal luar dipakai ini. Ini awak inginkan diseoleh kantua lain. Untuk pengen toko-toko melikahan. Ini itu. SKSK terang dari DPR ini. Ini SK menentukan. Ini SK menentukan. Ini SK menentukan. Kanan memang girang itu. Ini ada seluruh kecamatan itu. Sampai... Yang paling menarik itu, Dua kotor ada sekat. Dua kotor? Ya. Tapi nak masuk di awak dah. Sayangnya, ini tak dalam protes luar. Kalau kami nak masukkan wilayah bersama dengan barat itu. Ya, ya. Cuba tak sangat, ya? Ya. Macam mana? Mana sekarang? Ini SK tu. Cik kecamatan tu. Tuk-tuk. Tuk. Itu skanernya. Ya. Dari-dari. Itu bisa di skaner. Kecamatan Basaman lebih di dalam perang���an. terima kasih perjuangan subangsi semua tokoh-tokoh pemekaran Kabupaten Pasaman Barat suatu saat berkumpul yang masih ada Masya Allah berkumpul kita jumpa kemudahan yang sudah berpulang ke rumah pulau yang tokoh-tokoh kita ini menjadi amal jariah pada amal kum rumah amal kumah ada yang tokoh perempuannya masih ada yang Wismayanti yang kemudahan jadi amal jariah dengan pemekaran Kabupaten Pasaman Barat terasa sekali nikmat yang kita rasakan pada hari ini dan berikut-berikutnya bayangkan di sana-d sana kita yang dari Ayubangi si Lapian yang dari ujung ke ujung Kinali Ketiagan untuk mengurus administrasi misalnya KTP atau AKT mesti ke Lubuk Sekaping berapa jauhnya ini dengan pemekaran ini besar apanya manfaatnya kita punya ibu kota kebupaten di Sepampe Sepampe di kebupaten Pasaman Barat sudah berapa tahun 16 tahun kita apa bukan dimudahkan dimudahkan memudahkan semua perjuangan perjuangan kita kenang kita bahagiakan generasi muda inilah yang mengisi hasil perjuangan dari tokoh-tokoh pendiri atau pemekaran Pasaman Barat ini terima kasih ibu ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih